Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudy Doa Masih dalam seri pembelajaran seputar IT Nah masih di seri dekor Kita akan melanjutkan ngedekor aplikasi NUPTK kita Yang pada kali ini di pertemuan ketiga Pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat dan mendesain menu dashboard Yang pertemuan kedua kita sudah berhasil mendesain dan mengkoding menu database Ada tambah data, ada pilih foto, dan menu format data Nah pada pertemuan kali ini di episode 3 atau bagian 3 Kita akan melanjutkan di bagian cetak Kita akan mencetak hasil akhir dari kartu NUPTK yang akan kita buat Oke tapi sebelum dimulai tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini Agar lebih bermanfaat lagi Klik like apabila suka dan klik share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat Buat teman-teman Mari dukung channel ini agar lebih bermanfaat Khususnya bagi pendidikan Indonesia Oke mari kita mulai Kita lihat dulu di panduannya Nah yang pertama sudah kita buat dashboard Yang kedua database sudah kita cetak hasil kartu NUPTKnya Di menu cetak kita akan buat Hmm apa nih Datanya Pencarian datanya Kita akan melakukan pencarian data By combo box Jadi kita buat disini Nomor ya Terus disini nama Kita akan desain dulu Terus kita akan buat border Nah kalau sudah kita akan buat disini hasil Hasil Yang pertama apa nih NUPTK NUPTK Atau nomor NUPTK ya Nomor NUPTK Yang kedua itu nama Nama guru Yang ketiga tempat lahir Tempat Lahir Ini tingnya kecil Tempat lahir Yang keempat apa nih Tanggal lahir Tanggal lahir Yang kelima itu Jenis kelamin Yang keenam itu Parts foto Yang ketujuh Lokasi foto Oke Kita Buat Sama Dengan Eh titik dua Maksudnya Disini Kita perbesar Kita buat Tulisannya Semua Jadi Arial Nero Arial Narrow Ukuran 12 Home Nah oke Kita perkecil Tulisan Kolom Untuk tanda Kita tutik Duanya Kita akan Desain dulu Oke Ini tulisan hasil Kita ubah jadi warna merah Kita miringkan Kita buat border Disini Warnanya jangan hitam Tapi abu-abu tua Atau abu-abu gelap Nah nanti Kita akan melakukan pencarian disini Nanti hasilnya muncul disini Teman-teman Kita match aja semua Ini juga kita match semua Ini juga kita match semua Oke Ini kita majukan sedikit Kita akan membuat pencarian disini Kita match Kita perlebar Selanjutnya kita akan tambahkan Spin button Spin button silahkan Cek di video spin button Untuk lebih lengkap Penjelasan Ke developer Lalu pilih insert Lalu pilih spin button Yang ini Oke Yang ini Atau yang ini Kita lihat aja dulu Oh iya Yang sebelah sini ya teman-teman Yang ini Kita hapus Kita sesuaikan Tingginya Oke Oke Kalau sudah sesuai Sekarang Kita akan Manipulasi Indexnya Angka 1 ini Supaya bisa ditambah Supaya bisa ditambah Dan kurang Dari tombol Spin button Caranya klik kanan Spin button Lalu pilih properties Nah pada bagian sini Pada bagian format control Kita Pilih minimum Value nya Atau minimal angkanya Kita pilih satu aja Maksimal value nya Atau maksimal angkanya Yang bisa Kita pilih Seratus aja Nah Sale tujuannya Ini yang paling penting Kita arahkan ke sini Karena yang akan kita Manipulasi Angkanya yang ini Kalau sudah Kita klik Oke Sudah bisa teman-teman Kalau ke atas Berarti plus Atau nambah 1 Kalau ke bawah Berarti minus Dan nambah Mengurangi 1 Kita Ke nomor 1 aja dulu Kalau sudah Kita akan Melakukan pencarian Dengan formula Index Jadi kalau nomor 1 Disininya siapa Kalau nomor 2 Misalnya Disininya siapa Menyesuaikan dengan Yang Ini ya Caranya Sama dengan Index Korong buka Nah karena kita akan Mencari nama Kita ke Database Kita blok Semua namanya Dari Dari nomor 1 Nama nomor 1 Sampai Seterakhir ya Misalnya Sampai sini Kalau sudah Kita buat Absolute Klik Klik Tombol F4 Disini juga Klik tombol F4 Koma Kita tulis Match Bukan koma Ini apa nih Oh titik koma Titik koma Match Kita match Dengan mana nih Dengan Dengan ini ya Dengan nomor Dengan nomor Index maksudnya Tanda Absolute lagi Titik koma lagi Kita cari Index itu kan nomor nih Kita ke database Lalu kita Pilih Atau blok Semua nomor F4 lagi Titik koma lagi Nol Kurung Tutup Dua kali Nah sudah Jadi teman-teman Nomor 2 Siti Nur Halija Kita cek Di database Nah benar Siti Nur aja Kita Apakah nomor 4 itu Nomor 6 itu Joshua Kita lihat Di database Nomor 6 Nah benar Joshua ya Teman-teman Sudah jalan Berarti Rumusnya Ini kenapa Nol Karena nomor 13 itu Belum terisi Ya teman-teman Disini masih Belum terisi Kita Nah cara Menghilangkan Nolnya gimana Caranya Sangat mudah Kita cari dulu Angka nolnya Nah ini nol ya Kita ke home Lalu pilih More Accounting Format Pilih Custom Lalu Pilih Cari yang nol Yang nol ini Ini nol Tambahkan Titik koma Nol Titik koma Oke Nah hilang Baru tuh Jadi sudah Tidak ada Nah selanjutnya Kita Akan Kesini ya Nah kita Kopi aja Rumusnya Kita masukkan Kesini Semua Kita masukkan Semua Kesini Oke Ini nama Abdus Semua Nah nomor NUPTK Kita lihat bagian Di indeksnya Karena indeks Untuk Nom Apa nama Guru itu Ada di Kolom H H H Nya juga Kita Danti I Enter Tanggal lahir Berarti H I J Ini J Ini J Terus Jenis kelamin H I J K Berarti Ini K Ingat ya Teman-teman Yang perlu Dilubah itu Hanya bagian Indeksnya Saja Untuk Match Untuk Dari Match Sampai Selesai Itu Nggak Usah Laki-laki Untuk Patch Foto Ini Apa nih KL H Ganti L Ada juga H Ganti L Oke Ini Sudah Selesai Kita Perkecil Untuk Bagian Patch Foto Simpan Kita Lihat Nah Sudah Ganti-ganti Teman-teman Kalau Sudah Kita Akan Memanggil Atau Menambahkan Format Ini Format NUPTK Klik Insert Lalu Pilih Picture Cari Format NUPTK Atau Foto NUPTK Mana Ini Kartu NUPTK Nah Yang Ini Kita Taruh Di bawah Kita Perkecil Segini Ya Cukup Kita Ini Hapus Dulu Satu Nah Untuk Bisa Diprint Atau Untuk Menyesuaikan Print Kita Lihat Di Bagian Page Layout Nanti Kita Buat Dulu Sampai Jadi Atau Kita Kesampingkan Sini Gimana Disini Ya Kita Perkecil Kita Pilih Pilih Size Area Nah Ini Roll Seukurannya A4 Berarti Kebesaran Ini Kita Perkecil Segini Kita Kita Print Print Area Lagi Kita Coba Print Preview Oke Ya Pas Ya Teman Berarti Kita Akan Print Area Sesuai Dengan Kartu Print Print Area Kita Perkecil Lihat Disini Oke Kita Lihat Di Print Preview Nah Hasilnya Seperti Ini Nanti Teman Teman Kalau Sudah Kita Akan Menambahkan Apa Namanya Textbox Ya Textbox Kita Pilih Insert Lalu Pilih Textbox Kita Buat Disini Insert Textbox Berarti NUPTK Kurupnya Kita Sesuaikan Ini Arial Nero Ukurannya Berapa Ini 10 Kebesaran 9 Oke Pas Format Taruh Di Tengah Oke Nah Ini Kita Hilangkan Outline Seperti Copy Berarti Dua Tiga Empat Lima Kita Rapikan Ini Fillnya Kita Rubah Jadi No Fill Oke Satu Kita Copy Ini Nama Dua Kita Copy Lagi Ini Tempat Lahir Tiga Kita Copy Lagi Ini Tanggal Lahir Terakhir Ini Jenis Kelamin Oke Oke Selanjutnya Seratus Tiga Pulau Nah Selanjutnya Kita Akan Menambahkan Rumus Pada Textbox Yang NUPTK Kita Buat Di Bagian Formula Bar Sama Dengan Kita Klik Aja NUPTK Disini Enter Ini Sama Dengan Nama Berarti Enter Ini Juga Sama Dengan Tempat Lahir Enter Ini Sama Dengan Tanggal Lahir Enter Ini Jenis Kelamin Berarti Sama Dengan Kita Ke Jenis Kelamin Enter Berarti Berarti Kita Rubah Jadi Ini Ini 9 Ini Juga Jadi 9 Dan Besar 9 9 Upuran Hurufnya Kita Rubah Jadi 9 Dan Jenis Kelamin Kita Rubah Jadi 9 Oke Sekarang Kita Coba Nomor 2 Situ Nurhalija disini juga sudah berubah teman-teman Siti Nurhalija kita geser oke kita ubah Supiani, Agos Arianto, Acong, Fitria, Tasya Rudidoa ini 0-0 ya karena kosong nah selanjutnya kita akan menambahkan foto insert pilih shapes yang ini yang persegi kita sesuaikan fotonya outline kita hilangkan warna kita ubah jadi abu-abu oke pada bagian Rex Tangel 12 kita ubah jadi gambar entel nah kalau sudah kita akan menambahkan kita akan membuat perintah patch foto ini dikonversi menjadi foto kita ke developer ke visual basic lalu kita klik dua kali ke seats cetak kita ubah worksheet codingan upload foto yang tadi kita rubah klik disini kita copy ini saya copy biar cepat silahkan untuk yang lebih detail silahkan cek di video yang upload foto ada dua video sangat lengkap silahkan di lihat nah kita lihat alamat fotonya referensi fotonya karena foto ini kita pengen ngambil dari sini ini referensi atau selnya J16 berarti kita rubah disini J16 oke ke database saya copy aja satu misalnya nih buat contoh saya taruh disini gambar disini juga gambar oke gambar disini J16 oh mohon maaf ini rubah jadi ceng ya teman-teman kita copy yang ini kita hapus oke nah udah muncul teman-teman fotonya sekarang coba ini udah muncul teman-teman fotonya cuman disini kita harus jadikan dinamis dulu mengikuti isi dari si textbox atau si cell J15 gimana nih setetak ceng ceng j516 j616 value sama dengan d sama dengan rank j15 sekarang kita coba nah udah ketemu teman-teman kodingnya agar si lokasi foto yang disini mengikuti parts fotonya kita rubah di bagian cetak lalu ke worksheet selection ceng ya kodenya ini R16 J16 maksudnya isinya harus sama dengan J15 nah J16 itu ini dan J15 itu ini ya jadi isi ini atau isi dari cell ini akan selalu sama dengan isi dari cell yang ini nih contohnya misalnya 4 nih nah kita rubah jadi 4 jadi si fotonya akan otomatis rubah misalnya kita ke database ini kita rubahin fotonya semua 3 misalnya ini 2 ini kita copy aja ini 5 misalnya nah kita ke cetak 1 nah ini Siti Nurhalijah Supiani terus nah ini Siti Asholia ini siapa nih Joshua Ahmad Muhadi udah sesuai dengan fotonya teman-teman sesuai foto dan data sudah sesuai nah sudah teman-teman kita share atau kita klik tombol simpan sekarang misalnya di database saya tambah data misalnya nomor nptk nya 360 456 789 123 nama gurunya misalnya Jahro tempat lahir serang tanggal lahirnya 30 april 92 jenis kelamin oke perempuan fotonya misalnya kita cari dulu foto yang lain mana nih foto 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 bu susi misalnya nih kita klik submit data berhasil ditambahkan lihat nih indeksnya atau nomornya 12 kita cetak cari nomor 12 nah sudah ketemu codingan sudah sesuai dengan harapan kita kita ketemu ini Jahro terus ini identitas hasilnya ini cetaknya sekarang kita coba cetak atau print ppu nanti hasilnya ini teman-teman oke pertemuan kali ini kita cukupkan sekian walaupun masih banyak kekurangan mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan kedepan kita akan membuat QR kode ini berfungsi sesuai dengan namanya atau sesuai dengan nomor renum PTK nya dan tombol cetak ya serta kita akan menambah fasilitas login agar aplikasi kita tambah keren lagi oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti kurang lebihnya mohon maaf yang terakhir jangan lupa bahagia tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh